Cara membuat Atau memprogram akar Sancang dari hasil Cangkokan Kita akan melakukan pengarahan akar Pengarahan pertama Pada bahan bonsai Sancang ini Ini adalah Sancang hasil dari Cangkok yang sudah kita tanam Di polybag selama Kurang lebih Berapa bulan ini Ada satu bulan Sekitar satu bulan setengah Mungkin sudah subur Sekarang kita akan pindahkan ke wadah Kita gunakan Pot ember saja dulu Karena ini hanya program Pengarahan akar atau pengaturan akar Agar akarnya bagus Keliling karena mumpung masih Baru Agar nanti tidak terjadi Akar yang saling melilit Sehingga kurang bagus Kedepannya Oke teman-teman Ikuti terus video ini Sampai akhir Sampai seperti apa Hasilnya Jangan lupa Dukung terus channel ini Agar terus berkarya Dan berkembang Dengan cara like Comment dan Jangan lupa di subscribe Teman-teman 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 perhatikan akarnya Sudah sangat banyak sekali teman-teman Karena akarnya yang sudah banyak ini Atau sangat subur Pokoknya sangat subur Makanya kita melakukan program Pengarahan akar Ini adalah program awal Untuk pengarahan akar Akar-akar ini Terarah dan Keliling Sehingga bonsai terlihat Lebih cantik dan lebih kokoh tentunya Oke teman-teman Ikuti terus prosesnya Sampai akhir Seperti apa Prosesnya Pandangin terus channel ini Agar Teman-teman bisa meniru langkah ini Oke Teman-teman Kita masukkan dulu Media Kedalam wadah Atau kedalam pot Sebelum kita masukkan Pohonnya Yang akarnya sudah Bagus sekali ini Mungkin pot Mungkin medianya masih kurang itu Ditambahin lagi Oke teman-teman Kita kasih alas Di bawah Agar akarnya Tidak ke bawah Jadi dikasih alas Di bawahnya Menggunakan Barang-barang Atau perabot bekas Yang sudah tidak terpakai Kemudian akarnya Diarahkan Diarahkan Agar nantinya Kita mendapatkan Akar keliling Oke terlebih dahulu Kita berikan dulu Pupuk Agar tanaman Atau Bahan bonsai kita Menjadi subur Kita kasih Dekastar Kemudian baru Kita Tambahkan media Oke Ini adalah para Pebonsai Cilek Yang sudah Mulai Memprogram Bonsai Dari Usia Belasan tahun ini Yang baju loreng Namanya Rizky ini Ini adalah Anak SD SMP kelas 6 Kemudian yang baju biru Nama kerennya adalah Wewe Anak SMP kelas 3 Tapi sudah sangat Hobi sekali Terhadap Bonsai Dan Mereka Anak-anak ini Mengutamakan Untuk melakukan Budidaya Dari setek Maupun dari cangkokan Dalam membuat Sebuah Bonsai Jadi tidak Melakukan Pendongkelan Atau Pemburuan Di alam Liar Itu teman-teman Ya Sedikit lagi Kita akan Tambahkan Medianya Kemudian Kita akan Mendapatkan Sebuah Hasil Pengarahan Akar Pada Bahan Bonsai Sancang Hasil Cangkok Lumayan besar Untuk Bahan Sancang Ini Lumayan Besar Sebesar Apa Namanya Lengan Orang Dewasa Jadi Akan Diberikan Sedikit Talang Untuk Apa Namanya Untuk Penambah Media Agat Medianya Tidak Terlalu Minim Jadi Lagi Membuat Talang Oke Oke teman-teman Kita lanjutkan Untuk Pemasangan Extension Atau Talang Untuk Menambah Jumlah Media Agar Seluruh Permukaan Akar Yang kita Arahkan Atau yang kita Program Tertutup Media Untuk Mengejar Kesuburan Serta Percepatan Pertumbuhan Daripada Bahan Bonsai Sancang Ini Jadi teman-teman Jadi teman-teman Bisa meniru Dua Generasi Muda Bonsai Walaupun Umur mereka Masih Belasan Tahun Kelas 6 SD Dan Kelas 3 SMP Tetapi Mereka Sudah memiliki Kreativitas Yang Perlu teman-teman Contoh Jadi kita Yang sudah Dewasa Ini Kadang kalah Sama anak-anak Kecil Yang begitu Kreatif Membuat Sebuah Karya Bonsai Oke teman-teman Jadi selesai Sudah Proses Pengarahan Akar Agar Lebih rapi Pada Bahan Bonsai Sancang Ini Dan nanti Kita akan Update Terus Seperti Apa Hasilnya Setelah Dua Atau Tiga Bulan Kita Melakukan Pengarahan Sekarang Tinggal Kita Siram Kemudian Kita Tenduhkan Dulu Bahan Ini Satu Dua Hari Tidak Terjadi Layu Atau Tidak Pokoknya Tidak Layu Karena Terkena Matahari Atau Sinar Matahari Langsung Karena Baru Dicabut Dari Volleyback Oke Teman Teman Terima Kasih Yang Sudah Hadir Atau Yang Sudah Mendukung Channel Ini Jangan Lupa Didukung Terus Terus Berkarya Dan Berkembang Dengan Cara Like Comment Dan Subscribe Oke Sampai Jumpa Pada Video Video Berikutnya Terima Kasih Sampai Jumpa Salam Bonsai Salam Sehat Jangan Lupa Bahagia Dan Tersenyum Terima Kasih Sampai Jumpa